Minum teh sudah menjadi tradisi masyarakat kita. Teh mengandung antioksidan dan sejumlah manfaat untuk tubuh. Namun, tahukah Anda, untuk mendapatkan manfaat teh, kita harus tahu cara tepat untuk membuat teh yang benar dan bentungnya sehat. Yang pertama, kita gunakan air matang yang mendidih. Anda cukup menggunakan air mendidih dengan suhu 80 derajat Celcius. Kemudian, tuangkan air tersebut ke dalam cangkir. Ada dua pilihan teh, bisa menggunakan teh tubruk atau teh celup. Kita biasanya menggunakan teh celup karena lebih praktis dan cepat. Celupkan kantong teh ke dalam cangkir. Dan ingat, maksimal celupkan kantong teh selama 3 menit. Kenapa? Karena kantong teh celup mengandung zat klorin yang digunakan untuk mengawetkan teh. Oleh karena itu, jika Anda mencelupkan kantong teh lebih dari 3 menit, maka zat klorin bisa larut dan menyebabkan gangguan kesehatan ke dalam tubuh kita. Mulai dari anemia, kulit tidur, sampai dengan keganasan. Dan Anda bisa menambahkan 1 sendok teh gula. Bagi Anda yang mengidap atau menyandang diabetes, Anda bisa menggantinya dengan gula rendah kalori. Setelah itu, angkat kantong teh. Dan secangkir teh hangat siap untuk diminum. Cara sehat dimulai dari hal sederhana. Oleh karena itu, mulailah dari sekarang.